Halo guys, jumpa lagi kita kali ini kita melakukan penelusuran di daerah Kalibawang yang tepatnya ada di kecamatan Kalibawang ini guys yang ada di depan kita ini berdasarkan peta tahun 1920 saya mencari lokasi bersejarah yang berada di daerah-daerah di bagian barat Yogyakarta yaitu berada di Kalibawang ternyata saya menemukan tempat bersejarah dimana dulu di area ini merupakan pasar tahun 1920 tersebut dan disini nampak masih ada beberapa bangunan-bangunan bersejarah guys di kecamatan ini ini ada terus yang ada di depan kita ini merupakan SD inti di SD Negeri Kalibawang nah seperti ini kondisi dari SD nya guys nampaknya yang di bagian atas sudah direnovasi tapi kalau kita lihat di bagian jendela dan bagian terkisan juga pintu-pintu yang terlihat itu nampak merupakan bagian atau bangunan-bangunan dari Belanda dulu guys nah kalau kita lihat juga di bagian parkiran itu terlihat disana itu sangat pendek sekali bangunannya sepertinya itu juga merupakan bangunan lama tapi entah itu lama tahun 1920an atau bukan saya tidak berani menyimpulkan guys kalau ini nah yang kita lihat di bagian tertisan yang kayu ini guys ini semuanya kayu sampai sana kurang lebih ini ada panjangnya kesana itu ada sekitar 12 meter dan mempunyai lebar yang kesana itu sekitar 10 meteran guys oke guys sekarang kita coba untuk melihat di bagian sini kita akan melihat apakah di daerah sini masih ada bangunan lain kalau kita lihat disini nampak ada koramil kali bawang guys kita lihat yang di bagian sana dulu dulu tidak jauh dari sini itu juga ada bangunan Belanda yang di sebelah sana itu guys di sebelah jalan tapi sekarang bangunannya sudah tidak ada ini nampak ada foto eh foto patungnya geng serang nah yang di depan jalan itu yang sebelah kiri itu nanti sudah dekat dengan Ancol Bligo nah disana itu ada apa namanya bangunan Belanda jaman dahulu guys nampaknya di bagian dari bangunan di kecamatan ini itu bangunannya merupakan bangunan Belanda coba kita lihat ke dalam oh iya guys ini di bagian dalam ternyata merupakan bangunan 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 Belanda nah ini di bagian halaman luas sekali terus disini ada pohon apa ini ya sawo kecik kalau gak salah guys seperti tanaman tanaman yang ditanam di keraton gitu guys itu kalau sawo kecik sudah segini besarnya itu berarti sudah tua sekali nih guys nah kalau di keraton Jogja itu juga banyak sawo kecik seperti ini tapi di daerah Kulonprogo itu merupakan tanah dari Pakualaman guys tanah dari Pakualaman disini nampak juga bangunan-bangunan tua seperti bangunan-bangunan Belanda gitu guys terus disini juga ada beberapa nah ini nampak seperti ada gudang seperti ada gudang tua guys kita lihat lebih dekat nah di bagian pinggirnya menggunakan besi seperti itu kondisinya seperti ini guys masih berdiri kokoh kita coba tanya tuhan pak bagai tanglet pak nopo lers ini ini bangunan Belanda gitu oh ini pasar ini pak ini tahun 1920 ini kecamatan ini tetap kecamatan oh oh ini ruangnya bu dapur oh oh ini kalau sekarang ini berubah menjadi dapur mungkin dulunya ini merupakan ruang-ruang kamar gitu guys kalau kalau orang-orang zaman dulu ini disebut dengan loji Belanda dan disini ada empat ruang yang dulu dimungkinkan ini merupakan ruang-ruang dari kamar pembantu kalau yang disini merupakan loji utama ini masih dipakai sebagai kantor kecamatan sekarang nampak di bagian belakang ini jendelanya besar sekali ini kurang lebih ada dua meteran ini untuk tingginya ini guys dari daun jendelanya ini ada dua meter bagian atapnya pun digantes pak gendengnya gendengnya di me6 di ini Pak 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 Panut Pak Panut guys ini kata Pak Panut selaku penjaga yang ada di Kecamatan Kalibawang ini ini bagian dari loji-loji ini masih asli guys masih asli ya Pak masih ngaceng dipotong oh 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 Pak Panut Pak Projo Martono yang berkata tahun itu? tahun itu tahun 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 berarti ini Dados Kecamatan itu? awet itu awet 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 ini masuk Cagar Budaya ya Bu? tadi di BROK nah kalau di kecil awet 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 di ngeek di Batman bu berkata berkata efektif berkata 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 Recon apa pak? Apa ini? Ini apa? Ini tidak hilang Ini nyolong kuat Oh Pemimpin itu hilang Oh ini Terus dikurungi Tidak hilang Ini tiga-tiganya? Oh, kali Sintengnya ini adalah bancak Sinteng hilang Oh Jadi di Sukakin Tengah Dicor Tidak dipenderti yang lain Tidak ada tanah pakualaman Tidak Tidak ada pakualaman Tidak ada Tidak ada Tidak ada Oke guys Begitulah cerita dari Pak Panut Selaku Penjaga dari Kecamatan ini Jadi bangunan itu masih Asli guys Tapi Dulu dimasukkan ke Cagarborea Tapi ada bagian yang hilang Dan foto-fotonya juga Ada yang hilang Tadi menurut keterangan Nah disini terlihat di bagian Ventilasinya Ada seperti jaring-jaring Segi empat Segi empat gitu guys Sekarang kondisinya Seperti ini Pintu-pintunya juga tinggi-tinggi sekali Ini guys Nah ini kalau di bagian Tertisan seperti ini Nah Nampaknya 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 di bagian Sini juga ada Sebuah Arca Oh ini sepertinya Sumber pengilun guys Apa ya Nah ini Ini saya yang sering kali Bertemu dengan Bentuk yang seperti ini Oh yang di tengah itu Merupakan arcanya guys Nah Kalau ini Ini juga Saya kurang tahu dengan Bentuk-bentuknya ini Tapi saya sering Menemukan di Bangunan-bangunan candi itu Tapi Emang katanya Dari dulu memang disini Letak dari Arca tersebut guys Nah ini juga Sepertinya Bangunan sudah lama sekali Kalau menurut keterangan dari Pak Panut yang Menjaga disini itu Di kecamatan ini tuh Dulu ini tuh Merupakan Kecamatan guys Tapi saya kurang Tahu Yang dimaksud Pak Panut dari dulu itu Tahun berapa Tapi kalau Saya melihat di Peta Belanda tahun 1920 Di lokasi ini tuh Yang sekarang menjadi kecamatan ini Itu merupakan Pasar guys Jadi merupakan Pasar Waktu zaman dulu Mungkin setelah Di bagian pinggir-pinggir Dari pasar itu Ada Bangunan-bangunan Belanda ini guys Nah itu nampak di Bagian sana itu Loginya Tapi katanya tadi Yang di bagian ini Sudah baru Jadi loginya itu Yang di belakang itu Nampak dari sini tuh Nah ini Ini sudah tidak Sudah tidak Utuh guys Artinya yang di depan ini Sudah Dibangun dengan Bangunan baru Yang ini Yang disini Disana juga Ada Seperti Apa ini ya Besar sekali ini guys Seperti Tampungan air Besar sekali Pak ini Tinggalan Belanda pak Oh Mbak Nek sumurnya Mbak Sumurnya Oh Di Disini Nah ini Tapi Tinggalan lontong ya pak Oh iya Di bagian atas itu Besarnya sudah Terlihat lama sekali Dan sumur ini juga Merupakan tinggalan Belanda Tapi kalau yang ini Ternyata bukan ini Bangunan baru Nah ini Ini yang merupakan Tinggalan Belanda guys Nah Saat ini tidak gudang pak Ini Oh ini sekarang juga Digunakan sebagai gudang Tapi kalau zaman dulu Entah ini digunakan Atau fungsinya untuk apa Oh kereta Oh tidak gudang Oh dulu ini merupakan Kandang kereta guys Kalau orang-orang Belanda dulu kan Mempunyai Mempunyai Kalau sekarang mempunyai mobil Nah dulu mempunyai kereta Seperti itu Saya gede buka Oh kita lihat Di dalamnya guys Oh sekarang Nah seperti ini Tempatnya Nah Nah dulu di sini itu merupakan Garasi dari kereta Milik orang Belanda Ini terseh asli pak Pintunya masih asli Pintunya masih asli ini Itu bagian ventilasinya juga asli Jatin apa enggak pak enggak Oh ini kayu jati guys Paling kuncinya Oh Paling kuncinya singpon benteng Itu yang di Kuncinya sudah ganti Itu Ini juga sudah ganti Ini kuncinya ini juga sudah ganti guys Yang masih asli ini di bagian ini Nah ini masih asli ini Oke Ternuh kan pak enggak Ini kalau lihat Kita lihat bagian Camping Oh ini kan enggak pak enggak Eh itu guys Yang dipotong lojinya itu Yang atas itu Tapi yang Yang Niki Mau enggak bu Yang Niki berarti Buatnya asli pak enggak Oh Tahun pintar pak ini Ini 50-an pak ini 50-an pak ini Yang Niki Tua yang Niki ini Oh enggak Ini ratusan tahun Ini juga kok Saya enggak ada yang Niki Ini pun Satu rompuluh tahun langkung Yang Niki Yang Niki Oke Terus pak 120-an tahun ini Ini kan satu sekolah Karena ini Yang Niki ini Tentu Iya sempurna sekolah itu Bagus Yang Niki Yang Niki sair Kini tembok HEAPAN Ini tidak Ada yang aging nah seperti inilah kondisi saat ini guys jadi ternyata bangunan yang ada di depan ini tuh dulu mau dibuat kembali seperti jaman waktu lojinya itu masih utuh tapi ternyata dicari fotonya waktu jaman dulu untuk disamakan bentuknya itu fotonya tidak ada guys jadi oleh pihak dari provinsi itu tidak bisa membuat bangunan baru yang sama seperti di loji waktu jaman dulu masih pertama kali itu guys saya juga mendapatkan informasi ini juga saya akan ralat untuk bangunan yang terlihat seperti bangunan kecil yang parkiran di SD Kalibawang ini yang itu guys nah yang ini ini ternyata bangunan baru tadi saya menyebutkan ini seperti bangunan lama tapi ternyata itu merupakan bangunan baru tapi kalau yang ini tuh SD ini tuh sama dengan yang ada di loji sana itu guys usianya sama tapi yang di bagian atas yang di atap itu itu sudah di renovasi nah kalau kita lihat di bagian depan nampak di bagian sana itu merupakan potongan dari lojinya itu guys sayang sekali padahal itu merupakan bangunan yang bagus kalau terlihat dari belakang tadi merupakan bangunan yang bagus guys Oke guys seperti ini kondisi dari bangunan sejarah yang ada di Kalibawang tepatnya berada di kejamatan Kalibawang yang sekarang ini digunakan sebagai kejamatan guys mungkin informasi yang bisa sampai saya sampaikan dari Kalibawang cukup sampai disini penelusurannya jangan lupa untuk subscribe like share comment jika ada rekomendasi tempat lainnya silahkan tulis di kolom komentar kita bertemu di video selanjutnya ciao selamat menikmati selamat menikmati